Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan bilateral dengan empat kepala negara ASEAN. Salah satunya pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam yang membahas peningkatan kerjasama perdagangan kedua negara. Dalam agenda KTT ASEAN menggelar tiga pertemuan terdiri dari Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Pertemuan Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dan Pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN. Selain pertemuan itu, sore harinya Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menggelar pertemuan bilateral dengan empat kepala negara diantaranya Perdana Menteri Vietnam, Laos, Timor Leste, dan Malaysia. Mewakili Presiden Indonesia Menteri Luar Negeri Retno Marsu dimungkakan pembahasan Jokowi dengan salah satu Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chin, terkait pemenuhan target perdagangan hingga penandatanganan perundingan IIZ. Dengan Vietnam, kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 bilion USD untuk 2028. Beliau berdua optimis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Diketahui sejumlah isu penting yang akan dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN telah disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Sebelumnya, di mana tindak pidana perdagangan orang atau TPPO juga menjadi salah satu isu penting. Kasus TPPO di Asia Tenggara sendiri semakin banyak dan terjadi melalui metode penipuan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dari Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Gisela Nur Rahma, Ade Firman Syah, AINews, melaporkan.